Halo para tetua, para pecinta Betaltru Devans, dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan contohan perjalanan dari Mang Oyan Wih lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Jin Chong Sementara itu Jin Chong pada saat ini terkejut karena di dalam domain Dewa Keabadian miliknya Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa mengeluarkan domain milik Xiaoyan Terlebih lagi apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan ini juga merupakan jantung api dan jumlahnya ada tiga Bersamaan dengan Jin Chong yang pada saat ini terkejut, Xiaoyan mulai berteriak dengan dingin Xiaoyan berteriak bahwa Xiaoyan tahu bahwa ini adalah klon milik Jimmy Sebaiknya Jimmy pada saat ini berhenti berpura-pura Jin Chong seketika mengerutkan kening dan bertanya apa yang dibicarakan oleh Xiaoyan Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan telah salah orang Namun meskipun begitu bagaimana jika mereka pada saat ini mengujinya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Jin Chong juga pandai dalam seni pembentukan klon Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan berpikir bahwa identitasnya mungkin ada hubungannya dengan Jimmy Jimmy juga telah mengatakan bahwa ia memiliki ribuan klon di luar Selain itu ada juga banyak di antara mereka yang telah kehilangan kontak karena jaraknya yang terlalu jauh Tetapi meskipun begitu, tentu saja Xiaoyan juga pada saat ini ragu apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar atau salah Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jin Chong tidak lagi bisa menahan diri untuk berhadapan dengan Xiaoyan Meskipun sosoknya pada saat ini dikekang oleh panasnya jantung api Tetapi Jin Chong masih tidak ingin menyerah dan pada saat ini segera kembali melesat menuju ke arah Xiaoyan Di dalam domen dewa terlarang miliknya ini, tubuh keabadian Xiaoyan juga benar-benar melemah Jin Chong tahu bahwa untuk menghabisi Xiaoyan ini merupakan satu-satunya cara Pada akhirnya, kedua belah pihak pada saat ini saling berbenturan dan mereka mengandalkan tinju masing-masing Di dalam pertempuran ini, Xiaoyan benar-benar telah melemah dan begitu tinju mereka bertabrakan Lengan Xiaoyan pada saat ini merasakan rasa sakit dan retakan pada saat ini mengalir di seluruh lengan Xiaoyan Xiaoyan benar-benar tidak bisa berhadapan dengan Jin Chong di dalam domen tersebut Xiaoyan pun memutuskan untuk mundur Xiaoyan mencari cara bagaimana agar Xiaoyan bisa berhadapan dengan Jin Chong di dalam domen miliknya Xiaoyan pun mengerutkan kening dan sesaat kemudian fikiran Xiaoyan segera bergerak Kekuatan asli dari tiga jantung api pada saat ini segera diledakkan keluar oleh Xiaoyan Xiaoyan berteriak perlahan ketika mengeluarkan teknik tiga jantung api memurnikan langit Sesaat kemudian nyala api pada saat ini seketika langsung menyelimuti Jin Chong Meskipun apinya tidak terlihat tetapi Jin Chong pada saat ini bisa merasakan air dan darah di dalam tubuhnya Jin Chong yang benar-benar terkuras Kecepatannya juga sangat cepat dan ini benar-benar membuat Jin Chong terkejut Jin Chong ingin terus menyerang tetapi pada saat ini sosoknya memutuskan untuk berhenti Kulit Jin Chong pada saat ini tampak terlihat layu dan Jin Chong pada saat ini segera mengerahkan domen dewa miliknya Jin Chong pada saat ini berniat untuk menghancurkan domen dewa keabadian miliknya Tetapi hal ini akan menimbulkan banyak reaksi balik bagi Jin Chong Namun karena serangan Xiaoyan ini begitu cepat Jin Chong pada saat ini tidak lagi bisa memikirkan kemungkinan lain Jin Chong merasa seperti bahan obat di dalam kuali yang pada saat ini dimurnikan dengan cepat oleh Xiaoyan Pada akhirnya Jin Chong menggertakan gigi sebelum akhirnya terdengar suara klik di domen keabadian milik Jin Chong Selanjutnya domen dewa keabadian Jin Chong benar-benar hancur Begitu juga dengan domen dewa api milik Xiaoyan Sosok Xiaoyan dan Jin Chong kembali muncul di langit di dalam formasi kuali yang dibentuk oleh Goyan Wajah Jin Chong pada saat ini terlihat pucat Meskipun kulitnya terlihat kering tetapi tubuhnya pada saat ini segera pulih dengan cepat Mata Jin Chong terlihat muram dan ia pada saat ini tampak sedang memikirkan sesuatu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa basi Segera menerobos ruang dan mengambil beberapa langkah berturut-turut Xiaoyan berteriak sebaiknya Jin Chong jangan berpikir untuk melarikan diri Ia harus mokat dalam situasi hari ini Karena dosa dari pengkhianatan terhadap gurunya hanya bisa dihapuskan dengan jiwa Jin Chong Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jin Chong pada saat ini tertawa dan berkata Bahwa Xiaoyan benar-benar sungguh sangat konyol Auranya bisa dirasakan melayang di antara langkah kelima hingga langkah keenam Paling-paling Xiaoyan hanyalah langkah keempat keabadian yang menggunakan semacam metode rahasia Dengan kekuatan seperti itu bahkan Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan langkah ke delapan Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Jin Chong yang meledek ke arah Xiaoyan Selanjutnya beberapa jejak kaki pada saat ini sudah meneru ke arah Jin Chong di kehampaan Enam jejak kaki berturut-turut terlihat kokoh dan mengandung energi penindasan yang begitu kuat yang tiba-tiba menyelimuti Jin Chong Jin Chong menyipitkan matanya dan mendengus dingin sebelum akhirnya berkata bahwa ia juga memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno Begitu sosoknya selesai berbicara, ia pada akhirnya seketika merubah segel di tangannya Sosoknya lanjut berkata, monyong-monyong ini adalah trik guru yang terkenal Tetapi ia tidak pernah mengajarinya kepada Jin Chong karena ia tidak pernah berpikir untuk meneruskan jantung guntur ekstrim kepada Jin Chong Begitu selesai berbicara, Jin Chong pun segera berteriak ketika mengeluarkan teknik pengendalian guntur sembilan surga Seberkas cahaya yang padat pada saat ini segera meneru keluar dari tubuh Jin Chong Sinar dengan tinggi ratusan meter pada saat ini seketika mengembun dengan cepat Selanjutnya sinar ini menyusut dan fluktuasi yang dipancarkan oleh kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini meledek bahwa penguasa petir bisa mengendalikan kekuatan tersebut Ini merupakan keterampilan yang dibuat oleh senior Chang Ki Tian dan keterampilan bertarung tingkat kuno atau tingkat suci ini cukup kuat Namun sungguh sangat disayangkan teknik seperti itu pada saat ini jatuh di tangan pengkhianat racun Jin Chong Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Jin Chong pada saat ini benar-benar menjadi semakin marah Jin Chong pada akhirnya perlahan menutup matanya dan di saat berikutnya Retakan yang seperti guntur muncul di antara alis Jin Chong Retakan itu tiba-tiba terbuka dan cahaya guntur pada saat ini berkedip di kedalaman matanya Sinar cahaya pun seketika terkondensasi sebelum akhirnya sinar cahaya tersebut menghilang Saat berikutnya sinar cahaya tersebut muncul Sinar cahaya ini sudah berada di tujuh langkah mengejutkan milik Xiaoyan Dalam sekejap mata, seberkas cahaya kecil menembus secara langsung Beberapa langkah kaki Xiaoyan pada saat ini benar-benar dilintasi dengan cahaya listrik sebelum akhirnya roboh Hanya tersisa bayangan kaki yang lebih kokoh yang merupakan langkah kelima dan langkah keenam Namun sepertinya tekanan kuat dari jantung guntur ekstrim ini benar-benar tidak bisa dihadapi oleh langkah kelima Dalam sekejap mata, langkah kelima juga pada saat ini runtuh di hadapan mata Jin Chong Sinar cahaya ini langsung bergegas menuju ke arah langkah keenam dan keduanya sedikit bertabrakan untuk sesaat Tertakan pada saat ini muncul di langkah keenam dan tampaknya langkah keenam ini juga tidak bisa berhadapan dengan guntur ekstrim Jin Chong pada saat ini perlahan membuka matanya dan menyipitkan matanya sambil tersenyum sinis Sosoknya lanjut meledih ke arah Xiaoyan ketika bertanya apakah ini keterampilan bertarung suci terkuat milik Xiaoyan Apakah ini adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh yang mulia Xiaoyan mengabaikan Jin Chong dan pada saat ini energi serta darah di tubuh Xiaoyan melonjak Xiaoyan lanjut mengambil satu langkah ketika memerintahkan langkah ketujuh untuk segera muncul Hampir pada saat langkah keenam runtuh siluet kaki yang lebih kokoh pada saat ini kembali mengembun Semburan angin kencang juga memicu suara gemuruh Ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan suara tumpul yang menyapu ke sekitar Jejak kaki keenam Xiaoyan pada saat ini benar-benar runtuh dan sinar cahaya dari Jin Chong pada saat ini melesat menuju ke arah langkah ketujuh Namun sinar cahaya ini dapat dengan cepat diselesaikan oleh langkah ketujuh milik Xiaoyan Langkah ketujuh ini juga langsung melesat menuju ke arah Jin Chong Kekuatan langkah ketujuh ini juga benar-benar melebihi imajinasi dari Jin Chong Bayangan kaki bergegas ke arah Jin Chong dengan begitu cepat Jin Chong pun sedikit menyipitkan matanya dan tidak sulit untuk melihat bahwa Jin Chong pada saat ini merasa sedikit gugup Jin Chong pada akhirnya kembali merubah segel di tangannya dan melesatkan banyak cahaya guntur ekstrim Langkah ketujuh Xiaoyan yang mendekati Jin Chong pada saat ini benar-benar terus-menerus dibombardir oleh kekuatan guntur Wajah Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini terlihat serius melihat perlawanan dari Jin Chong Namun Xiaoyan juga pada saat ini tidak berhenti disitu dan kekuatan keabadian di tubuh Xiaoyan melonjak Tiga warna api segera tergantung di depan dadak Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini membentuk angry budal lotus flame Sementara itu di posisi Jin Chong pada saat ini langkah ketujuh milik Xiaoyan benar-benar menjadi semakin dekat Jin Chong berteriak dengan keras ketika memerintahkan jantung guntur ekstrim untuk menghancurkan langkah kaki milik Xiaoyan Jin Chong juga pada saat ini segera mengubah segel di tangannya dan segera memasang perisai penghalang Jin Chong menggertakan giginya hingga pada akhirnya bayangan kaki Xiaoyan benar-benar tidak bisa dihentikan dan menghantam perisai cahaya Dalam sekejap mata perisai cahaya Jin Chong ini benar-benar pecah tanpa adanya perlawanan Bayangan kaki menyelimuti Jin Chong dan tampak seperti kaki manusia yang menghancurkan semut Suara gemuruh keras pada saat ini menyebar dan beruntung tampaknya langkah ketujuh Xiaoyan juga telah mencapai batasnya Retakan yang tak terhitung jumlahnya seketika menyebar dan sosok Jin Chong pada saat ini melesat mundur Meskipun Jin Chong tidak terpukul secara langsung oleh kekuatan dari langkah ketujuh Penampilan Jin Chong pada saat ini tampak terlihat menyedihkan Sosoknya pada akhirnya segera menstabilkan tubuhnya setelah terpental ratusan meter Tubuh Jin Chong benar-benar dipenuhi dengan bekas luka dan pukulan ini benar-benar menyebabkan luka yang cukup serius Jin Chong pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh kemarahan Jin Chong tampak tidak peduli dengan lukanya karena bagaimanapun juga Ia merupakan keabadian di langkah ke delapan dan memiliki kemampuan untuk memulihkan diri dengan cepat Jin Chong pada akhirnya menggertakan gigi dan pada saat ini sosoknya segera melesat ke arah Xiaoyan Guntur ekstrim juga pada saat ini tiba-tiba berada di hadapan Xiaoyan Dan menghantam Xiaoyan dengan kecepatan yang tidak mungkin untuk dihindari Ledakan seketika terjadi dengan kekuatan guntur ekstrim yang sungguh mencengangkan Kekuatan mengerikan ini langsung merobek daging dan darah Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bergeming Xiaoyan masih terus-menerus melesat maju meskipun Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk besar darah Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keteguhan ketika menatap ke arah Jin Chong di kejauhan Sementara itu Jin Chong pada saat ini juga tidak menyadari bahwa ada teratai api tiga warna Seukuran telapak tangan yang muncul tertiup angin Teratai api tiga warna ini benar-benar telah berada di dekat Jin Chong Dan benar-benar berada di ruang dimana Jin Chong berada Jin Chong menyadari adanya yang tidak beres sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini sedikit menoleh Jin Chong baru saja melihat adanya teratai api tiga warna dan Jin Chong merasakan adanya krisis kematian Jin Chong pada saat ini menggertakan giginya dan Jin Chong berniat untuk melarikan diri Tetapi pada saat ini teratai api tiga warna melonjak dengan lebih cepat Jin Chong diselimuti oleh teratai api sebelum akhirnya teratai api meledak dengan cahaya yang menyilaukan Gelombang udara yang kuat pada saat ini berguncang ke segala arah terlebih dahulu Ledakan yang terjadi menimbulkan awan jamur yang terbentuk oleh api yang bersinar di ruang tersebut Teratai api pada saat ini benar-benar menelan sosok Jin Chong sepenuhnya Xiaoyan juga menggertakan giginya karena pada saat sebelumnya tidak mudah bagi Xiaoyan untuk melesatkan serangan ini Dalam waktu singkat sebelumnya, Guntur Ekstrim melancarkan beberapa serangan kepada Xiaoyan Sejumlah besar daging dan darah Xiaoyan berjatuhan di tubuhnya dan luka Xiaoyan juga tampak serius Barulah setelah Jin Chong diselimuti oleh Angry Buda Lotus Flame Serangan dari Guntur Ekstrim juga berhenti pada saat ini Daging dan darah yang hancur pulih dengan cepat dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah nyala api Terdapat gumpalan kehidupan yang mengalir masuk yang disuplai oleh nyala api yang merupakan nyala api keabadian Api keabadian pada saat ini melekat di tubuh Jin Chong dan secara perlahan menyedot jiwanya Xiaoyan masih bisa merasakan vitalitas yang pada saat ini dikirim ke dalam tubuh Xiaoyan Dari hal ini juga lah Xiaoyan mengetahui bahwa sosok Jin Chong pada saat ini masih belum mokat Xiaoyan pun bergumam bahwa akan sangat sulit bagi langkah keempat keabadian untuk menghabisi langkah ke delapan Jika begitu permasalahannya bagaimana jika Xiaoyan memberi Jin Chong satu Angry Buda Lotus Flame lagi Sementara itu di kejauhan mata Jin Chong pada saat ini menyipit bersamaan dengan api yang perlahan-lahan menyebar Jin Chong pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan sosoknya benar-benar terlihat tampak seperti gembel Gulit yang melapisi tulangnya pada saat ini benar-benar hancur berkeping-keping dan kekuatan untuk memulihkan dirinya juga seketika melambat Pada saat ini nyala guntur juga mengelilingi tubuh Jin Chong Sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Jin Chong Suara tersebut berkata bahwa orang itu tampaknya telah mencapai batasnya Jin Chong sedikit menoleh mendengar suara yang ternyata berasal dari guntur ekstrim Jin Chong mengangguk dan berkata bahwa tampaknya serangan sebelumnya merupakan serangan putus asa dari Xiaoyan Jin Chong menggertakkan giginya dan pada saat ini berkata kepada guntur ekstrim bahwa ia harus melindungi tubuh Jin Chong Bagaimanapun caranya orang ini harus mokat hari ini Begitu Jin Chong baru saja berbicara tiba-tiba Jin Chong kembali merasakan krisis hidup dan mati Jin Chong seketika kembali menoleh dan menatap adanya teratai api Jin Chong pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan dalam waktu singkat ini Jin Chong berteriak memerintahkan guntur ekstrim yang terpisah dari tubuhnya untuk melindungi tubuh Jin Chong Guntur ekstrim pun seketika melesat tetapi pada saat yang bersamaan Ledakan teratai api juga melanda tubuh Jin Chong Benturan kuat pada saat ini kembali terjadi Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh Jin Chong Tampaknya guntur ekstrim terlambat untuk melindungi Jin Chong dari serangan api milik Xiaoyan Namun meskipun begitu pada saat ini guntur ekstrim masih bisa melindungi jiwa dari Jin Chong yang tersisa Namun setelah beberapa saat tampaknya jantung guntur ekstrim pada saat ini kembali teringat tuannya yakni Chang Kitian Sesaat kemudian jantung guntur ekstrim pada akhirnya melepaskan perlindungannya terhadap jiwa Jin Chong Jin Chong pada saat ini berteriak dengan keras ketika memerintahkan jantung guntur ekstrim untuk menjaga jiwanya Jin Chong pada saat ini tidak menyangka bahwa jantung guntur ekstrim tidak lagi mengikuti perkataan Jin Chong Jin Chong berteriak bahwa ia adalah tuan dari jantung guntur ekstrim Mengapa ia pada saat ini tidak mematuhi perkataan dari Jin Chong Guntur ekstrim pada saat ini tidak bereaksi hingga pada akhirnya jiwa Jin Chong benar-benar lenyap Bersamaan dengan hal tersebut api juga pada akhirnya benar-benar menghilang di kehampaan Sosok Xiaoyan pada saat ini perlahan mendekat menatap ke arah jantung guntur ekstrim yang telah terpisah dari Jin Chong Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mulai berbicara perlahan Xiaoyan menjelaskan bahwa jantung guntur surgawi penghancur kehampaan dan jantung guntur finik surgawi pada saat ini telah berada di pihak Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan berniat untuk membawa jantung guntur ekstrim pergi Xiaoyan berniat untuk menjadi tuan dari jantung guntur ekstrim Ekspresi dari jantung guntur ekstrim pada saat ini tampak terlihat acuh-acuh Sesaat kemudian sosoknya segera berbicara bahwa ia tidak akan bisa berjanji kepada Xiaoyan Ia telah memiliki tuan yang bernama Changki Tian dan ia tidak bisa mengikuti Xiaoyan Namun meskipun begitu ia hanya akan bisa mengikuti Xiaoyan selama seribu tahun Jika waktunya telah berlalu maka jantung guntur ekstrim akan segera pergi Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam tetapi Xiaoyan tidak menolak perkataan dari jantung guntur ekstrim Xiaoyan tahu bahwa penolakan dari jantung guntur ekstrim tentu saja karena kekhawatirannya atas perlakuan jincong yang menghabisi gurunya Ia pada saat ini masih belum bisa mempercayai orang lain untuk menjadikannya sebagai tuannya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini berpikir untuk membiarkan jantung guntur ekstrim menggunakan kecerdasannya sendiri menilai Xiaoyan Xiaoyan pun mengangguk dan segera menyetujui apa yang pada saat ini menjadi persyaratan dari jantung guntur ekstrim Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini jantung guntur ekstrim segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan sinar cahaya guntur lurus pada saat ini segera langsung memasuki tubuh Xiaoyan dan tiba-tiba tubuh Xiaoyan bersinar dengan kekuatan guntur Xiaoyan memutuskan untuk duduk bersila dan Xiaoyan pada saat ini segera menjalankan seni pagoda pemurnian Begitu guntur ekstrim ini memasuki tubuh Xiaoyan hal tersebut kembali merusak keimbangan antara jantung guntur di dalam tubuh Xiaoyan Tetapi dengan adanya pagoda pemurnian kekuatan dari tiga jantung guntur pada saat ini dapat menyeimbangkan satu sama lain Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memiliki sebuah pemikiran Mata Xiaoyan sedikit menyipit ketika Xiaoyan bergumam bahwa semua api bisa menyatu menjadi teratai Xiaoyan ingin tahu mungkinkah guntur juga akan bisa melakukan hal seperti itu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan segera mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu Hal yang terpenting bagi Xiaoyan sekarang adalah menstabilkan jantung guntur di dalam tubuhnya Dengan bantuan dari pagoda pemurnian kekuatan dari jantung guntur ekstrim pada akhirnya dengan cepat berintegrasi ke dalam tubuh Xiaoyan Tiga jantung api di lautan orijin ki Xiaoyan pada saat ini saling bergantung Ada juga tiga jantung guntur yang pada saat ini saling melengkapi dan energi mereka sangat stabil Seni roh pagoda pemurnian Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar telah kembali ditingkatkan Setelah beberapa saat gumpalan kekuatan keabadian benar-benar melonjak dari kehampaan di sekitar dan mengalir ke tubuh Xiaoyan Meskipun kekuatan Xiaoyan masih berada pada langkah keempat Tetapi kekuatan keabadian Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi lebih stabil daripada sebelumnya Bersamaan dengan Xiaoyan yang berlatih, Yang Mulia Ratu juga pada saat ini akhirnya berdiri dengan tenang di samping Xiaoyan Chang Yu Hua yang sebelumnya dilindungi oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini telah pulih dari luka-lukanya Ia tampak memiliki ekspresi pahit karena ketika ia dikuasai oleh jiwa Chang Yi Tian Sosoknya benar-benar dirugikan Terlebih lagi ia juga benar-benar tidak tahu apa yang selama ini terjadi Namun melihat ketiadaan di sekitarnya semuanya lenyap Chang Yu Hua memiliki jawaban di dalam hatinya Sementara itu di kehampaan laut barat sesosok tubuh pada saat ini melesat Penampilan yang terlihat dari sosok tersebut pada saat ini tampak benar-benar menakjubkan Sosok ini terlihat menyeret banyak planet Salah satunya adalah untayan mayat yang tak terhitung jumlahnya dari Taishu Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah klon dewa asli milik Xiaoyan Klon dewa asli melayang sambil membawa banyak planet dan bergumam seharusnya ia tidak jauh dari kota seribu bintang Ini juga merupakan pengembungan Taishu yang kedua puluh dan sejauh ini Taishu belum mengirimkan kekuatan mereka yang sebenarnya Apakah hal ini berarti mereka tidak memiliki komandan yang benar-benar memiliki jiwa Bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini bergumam tiba-tiba ledakan di kejauhan seketika terdengar Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menetap ke kejauhan sebelum akhirnya bergumam Apakah mereka kembali muncul Suara menderuk dan gemuruh pada saat ini seketika menyebar ke telinga dari klon dewa asli Klon dewa asli terdiam dan tampaknya hal ini sudah biasa terjadi Taishu semakin muncul di kehampaan laut barat dan mereka pada saat ini tampaknya benar-benar berniat untuk memblokir klon dewa asli Cegel enam bintang pada saat ini segera berkedip di antara alis klon dewa asli Klon dewa asli telah menyerap banyak energi bintang yang telah dihancurkan oleh Taishu Dengan begitu kekuatannya juga meningkat tetapi ia benar-benar memiliki beban yang besar Klon dewa asli benar-benar harus membalaskan dendam dari setiap bintang dan orang-orang yang telah mokat di bintang-bintang tersebut Klon dewa asli pun menggertakan giginya dan begitu menetap ke kejauhan di mana para prajurit Taishu muncul Klon dewa asli pada saat ini mundur sebelum akhirnya tubuhnya seketika berubah menjadi ratusan meter Sosok besar ini mendarat dengan keras di atas bintang-bintang yang ia seret sebelumnya Tangan besarnya pada saat ini langsung meraih ke kedalaman bintang dan mengambil batu-batu besar Sosoknya kembali menoleh ke kehampaan di kejauhan sebelum akhirnya dengan tiba-tiba klon dewa asli melambaikan tangannya Batu-batu itu seketika mengeluarkan suara keras ketika dilemparkan seperti bola meriam Suara mendesing memenuhi kehampaan sebelum akhirnya suara ledakan memekakan telinga terus bergema Batu-batu besar ini bergemuruh dan terbang ke dalam kehampaan Banyak ledakan seketika terjadi terlebih lagi dengan adanya sebuah batu besar yang langsung menghantam kapal Taishu Tetapi meskipun begitu kapal Taishu ini memiliki perlindungan yang sangat kuat Ada pun para prajurit Taishu yang melihat batu beterbangan Mereka tidak berani bergerak maju untuk memblokir Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki waktu untuk bisa menghindar Setelah mereka terkena batu besar, fight god armor mereka runtuh dan mereka benar-benar terluka parah meskipun mereka tidak mokat Tentu saja batu yang dilesatkan ini bukan bongkahan batu biasa Batu biasa tidak akan dapat menahan gaya sebesar itu ketika dilemparkan Alasan Xiaoyan menyeret banyak bintang yang berada di belakangnya adalah karena terdapat batu yang sangat keras yang berisi logam padat Selain itu, metode melempar batu seperti ini juga merupakan metode yang mematikan yang baru saja ditemukan oleh Xiaoyan Dengan tubuhnya yang semakin besar, maka Xiaoyan akan benar-benar bisa melemparkan batu-batuan ini Kekuatan batu yang dilempar juga suguh menakjubkan dan bahkan meskipun jika Taiksu pada saat ini dilindungi oleh perisai Tekanan dari pengoboman terus-menerus dari batu besar ini benar-benar masih cukup besar Hanya dalam waktu singkat pada akhirnya tidak peduli formasi apa yang digunakan oleh Taiksu Para prajurit Taiksu benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiaoyan Sosok-sosok Taiksu yang tersisa pada saat ini segera melarikan diri dengan sangat cepat Xiaoyan juga pada saat ini tidak mengejarnya Xiaoyan hanya berfokus melemparkan semua mayat yang ditinggalkan dan terbunuh ke dalam formasi di belakang Xiaoyan Lautan mayat yang terbentuk di belakang benar-benar menjadi semakin besar dan semakin banyak Xiaoyan pun menyipitkan matanya menatap ke arah sosok-sosok Taiksu yang melarikan diri Xiaoyan lanjut bergumam tempat ini seharusnya tidak lagi jauh dari kota seribu bintang Bersamaan dengan hal tersebut Sosok Xiaoyan di ujung utara pada saat ini perlahan membuka matanya Aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan pada saat ini beberapa kali lebih kuat Guntur ekstrim pada saat ini membuat urat guntur penghancur kehampaan Xiaoyan menerobos dari 108 menjadi 120 Pada saat ini ada juga segel bintang dewa asli di antara alih Xiaoyan Energi dan darah Xiaoyan pada saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan dikit lagi mampu menerobos ke dewa asli bintang kedua Namun Xiaoyan mengelah nafas dengan menyesal Xiaoyan lupa membawa Jimmy untuk bisa mengeluarkan esensi darah dari dewa asli Xiaoyan pada saat ini tidak ingin menggunakan esensi dan darah dari klon dewa asli terlalu banyak Jika ada keberadaan Jimmy maka hal ini bukanlah permasalahan bagi Xiaoyan Sementara itu yang mulia ratu memandang Xiaoyan yang berdiri dan perlahan mulai mendekat Mata indahnya berubah menjadi bulan sabit ketika ia bertanya bahwa Xiaoyan benar-benar berhasil begitu cepat Xiaoyan mengangguk dan berkata bahwa semua ini benar-benar berjalan lancar Chang Yuhua juga pada saat ini menggertakan gigi dan segera mendekati Xiaoyan sambil bertanya Chang Yuhua bertanya apakah senior telah berhasil mendapatkan guntur ekstrim Xiaoyan mengangguk sambil memandang Chang Yuhua dan bertanya apakah Chang Kityan adalah leluhur Chang Yuhua Chang Yuhua mengangguk dengan mata yang sedikit kusam dan ia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tidak berniat untuk menjembunyikan informasi apapun tentang Chang Kityan Xiaoyan memberi tahu semua yang Xiaoyan tahu kepada Chang Yuhua Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiaoyan, Chang Yuhua pada saat ini tampak diperlihatkan ketidakpercayaan Sosoknya berkata bagaimana mungkin ini bisa terjadi Jelas sekali leluhur Jin Chong yang membawa Chang Yuhua ke sini untuk membangkitkan leluhurnya Xiaoyan tercengang mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Chang Yuhua Tampaknya status Jin Chong di keluarga Chang tidaklah rendah Secara alami ia juga merupakan murid langsung dari Chang Kityan dan ia tentu saja akan dihormati oleh keluarga Chang Sementara itu Chang Yuhua pada saat ini dengan penuh kesedihan bergumam bahwa ia benar-benar tidak mempercayai hal ini Ternyata leluhurnya benar-benar telah dihabisi oleh muridnya sendiri Keluarga Chang tampaknya memang ditakdirkan untuk dihancurkan Xiaoyan menatap ke arah Chang Yuhua yang pada saat ini tampak dipenuhi dengan penyesalan Xiaoyan lanjut berkata bahwa bakat Chang Yuhua tidaklah buruk Mengapa ia tidak menaruh harapan pada dirinya sendiri tetapi malah berpikir untuk menukar hidup dengan hidup Terlebih lagi teknik terlarang yang Chang Yuhua berikan kepada Xiaoyan tidak mungkin berhasil dalam membangkitkan leluhurnya Chang Yuhua juga tentu tahu mengenai hal ini tetapi mengapa ia masih memaksakan Chang Yuhua dengan penuh ekspresi muram pada saat ini berkata bahwa teknik kebangkitan ini juga diberikan kepadanya oleh leluhur Jin Chong Ia berkata bahwa selama Chang Yuhua menyelesaikan teknik ini Hidupnya bisa diubah dan leluhurnya bisa dibangkitkan Xiaoyan menghelak nafas dan dengan dingin berkata sebaiknya Chang Yuhua jangan memasang ekspresi dingin Keluarga Chang belum benar-benar hancur dengan keberadaan dari Chang Yuhua yang masih hidup Bakatnya juga tidak lemah dan ia juga telah mencapai keabadian Kaisar Mengapa ia tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatannya sendiri demi membalas dendam keluarga Chang? Chang Yuhua menghelak nafas dan menjelaskan bahwa ia telah terjebak di langkah kedua untuk waktu yang sangat lama Ia benar-benar merasa bahwa ia telah mencapai batas dari dirinya sendiri Ia juga memiliki terlalu banyak musuh dengan kekuatan yang begitu kuat Ada lebih dari 10 keluarga yang pada akhirnya bermusuhan dengan keluarga Chang Bagaimana mungkin ia bisa membandingkan kekuatannya dengan leluhur untuk berhadapan dengan mereka? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam melihat kebencian yang pada saat ini tertanam di dalam hati Chang Yuhua Sementara itu yang mulia ratu di sebelah Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan nada tegas Sosoknya berkata bahwa ini adalah token tanda dari alam dewa kuno Chang Yuhua bisa memegang token ini dan ia bisa pergi ke alam dewa kuno Seseorang akan membimbingnya begitu ia sampai di alam dewa kuno Karena ia telah mencapai keabadian maka ia pada saat ini harus membuktikan kekuatannya Chang Yuhua pada saat ini berhenti berbicara mendengar apa yang dikatakan oleh yang mulia ratu Sosoknya juga memandang ke arah yang mulia ratu dengan tatapan heran Chang Yuhua pernah mendengar tentang alam dewa kuno Dan jika bisa bergabung dengan alam dewa kuno Rencana balas dendamnya mungkin benar-benar tidak akan mustahil untuk dilakukan Chang Yuhua pun mengerutkan kening dan bertanya apakah yang dimaksud dengan senior adalah alam dewa kuno yang dikendalikan oleh yang mulia ratu Yang mulia ratu mengangguk sambil tersenyum menjawab pertanyaan dari Chang Yuhua Selama Chang Yuhua tidak bodoh tentu saja ia bisa menebak identitas wanita cantik di hadapannya Chang Yuhua pada saat ini menarik nafas dalam-dalam Jika yang mulia ratu bisa menjadi pelindung Xiaoyan maka identitas Xiaoyan bukanlah kaleng-kaleng Chang Yuhua pada akhirnya mengelah nafas dan segera menangkupkan tangannya dengan kuat sebelum akhirnya mengambil token batu giyok Chang Yuhua juga segera berbicara kepada yang mulia ratu bahwa ia ingin berterima kasih kepada senior Chang Yuhua tidak akan pernah melupakan kebaikan ini Xiaoyan di sebelah Chang Yuhua pada saat ini segera memberikan instruksi terakhir kepada Chang Yuhua Xiaoyan berkata sebaiknya Chang Yuhua meninggalkan kehampaan laut barat sesegera mungkin Chang Yuhua pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera kembali mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan dan yang mulia ratu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Chang Yuhua tetapi tetap terdiam Keduanya saling memandang dan suasana pada saat ini tiba-tiba menjadi canggung untuk beberapa saat Chang Yuhua pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya kepada Xiaoyan ada apa Xiaoyan sedikit tersenyum dan bertanya bagaimana dengan keterampilan bertarung kuno yang telah dijanjikan sebelumnya Chang Yuhua terjengang begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih mengingat permasalahan seperti ini